Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan sebuah merek monitor yang bikin bayi ceria monitor apa coba yang jelas bukan monitor merek pada umumnya bagi telinga saya ini sih cukup asing ya enggak tahu kalau telinga kalian tapi sebelum kita bahas monitor satu ini enggak ada salahnya bantu up terus channel saya sampai beneran lambung tinggi ke angkasa caranya gampang banget nih tinggal penyet ala pencet tombol subscribe maksudnya bunyikan lonceng dan jangan lupa dikomen dengan begitu kalian membuat saya bahagia dan impian saya segera tercapai di tahun yang indah ini amin dahwa LM22 B200S harga barunya 1 juta lebih 40 ribu rupiah Widih murah nggak nih kenapa saya bilang merek yang bikin bayi ceria Ayo kenapa ya karena kalau bayi lagi ngelamun kan suka itu tuh dikagetin dah wah dah wah itu ciluk babos eh iya nggak mirip ya kirain sama nah selain monitor pangsa pasar paling besar adalah di bidang CCTV dan IP kamera ini untuk merek dahwa ya tapi sayang banget nih saya cek di web resmi dahwa tipe ini udah nggak ada lagi nih nggak tahu kemana coba deh kalian bantu tanya ke pihak dahwa kenapa kok ngilang di situsnya untuk spek yang diusung monitor ini enggak wah banget ya standar sih buat sekarang macem backlight LED dengan panel file spek rasio 16 banding 9 resolusi 1080p respon time 5ms built-in speaker inputnya HDMI sama desak dan refresh rate 75 Hertz langsung aja deh kita bahas monitor ini dari luar api dalemannya eh anu sampai monitornya maksudnya dusnya berwarna merah putih nih wih bendera kebanggaan dong pada bagian depan dus dahwa ini udah menjelaskan tipe bentuk produknya ukuran layar spek dan fitur pada bagian samping dus ada detail model monitor size berat badan maaf berat produk maksudnya dan ukuran dari monitor ini nggak sabaran lagi nih lihatnya langsung aja kita buka bajunya Anu kita keluarin dari dusnya ya mesti hati-hati banget ya ngeluarin monitor dari dus ini salah salah dikit jatuh dan pecah jadi wajib pelan-pelan pakai perasaan Oke kita dapat kaki pengangga atau bahasa kecenya itu best 10 ya ukurannya simpel banget nih berbahan metal kemudian satu lagi nih ini juga metal ada buku panduan dan juga kartu garansi satu kabel HDMI dan satu power adapter pas dikeluarin widih cakep ya flat frameless dan tipis banget nih sekarang kita pasang dulu best 10 ke monitor biar bisa lihat tampilan monitor ini gimana kita kunci dulu nih pakai baut bagian bawah penyangga Oke sekarang kita pasang di monitor nih kalian tekan pengunci best 10 di monitor terus didorong nih udah gitu doang pasang best 10 monitor satu ini nah dari depan kelihatan monitor ini slim banget ya desain atas sama bawah itu pas banget ya semuanya serba tipis-tipis dengan merek dahwat tentunya di monitor terus biar kalian nggak salah pencahaya karena tombol pengaturan display ada di bawah yang pertama itu tombol on off sebelahnya itu tombol menu sebelahnya lagi logo segitiga itu berpindah-pindah atas dan bawah dan sebelahnya lagi itu tombol exit ya kemudian panelnya ini dope ya bukan yang model glossy kalau model gini sih enak ya enak untuk dilihat nggak mantul-mantul kalau yang tipe glossy eh memantulkan cahaya di bagian belakang area bawah ada dua speaker kanan dan kiri dan juga port HDMI desap sama power nah kalau dilihat dari samping ini macam orang perut buncit nih tapi keatasnya sih tipis ya ya wajar sih di bagian bawah rada tebal karena tempat naruh speaker dan colokan monitor nah posisi monitor ini bisa disesuaikan tegak lurus atau sedikit miring tapi nggak bisa miring-miring banget ya karena kalau keluar miring dikira sinting eh kebanting dong ngejublak alah jatuh maksudnya tapi rasanya tingkat kemiringan itu udah pas banget ya oke mari kita hidupkan monitor satu ini dan beginilah tampilan awal pas dihidupkan logo dahua dengan background putih buat pengaturan tampilan monitor ini kalau dirasa kurang pas silahkan kalian atur atau disesuaikan sama mata kalian nih bisa dibilang buat pindah-pindah menu dan sebagainya itu enggak terlalu ribet ya tampilan monitor ini udah cukup baik ya ketika nonton video di YouTube lebih bagus lagi pas nonton NK channel begitu pun juga buat bergaming Ria terus gimana nih kualitas speaker dari monitor ini ya kalau kata saya sih suaranya standar ya enggak ada bass-bassnya agak cering coba deh denger sendiri suaranya buat nonton YouTube sama bermain game kebetulan beliau kirim email ke saya minta rekomendasi PC serba merah alias gimana tapi untuk sementara waktu ini sangat berguna banget ya buat ngirit sembari nabung biar dapet speaker yang bagusan tar kalau dana udah ngumpul tinggal ganti monitor ya enggak dong beli speaker berkelas kalian untuk sedotan daya listrik dari monitor ini tercatat di wattmeter itu 13 watt saat-saat bermain game masalah kualitas tampilan monitor satu ini jangan bandingkan dengan panel tipe IPS ya jelasnya kalau saya pribadi sih nilai lebih baik IPS dibandingkan fa tapi kalau menurut saya monitor ini masih cukup baik nih buat bergaming Ria ataupun menonton video kalau buat editing Nah itu dia saya lupa untuk mencobanya dengan harga 1 juta rupiah lebih dikit monitor dahwah satu ini bisa dijadikan pilihan alternatif monitor murah buat diganding dengan rakitan PC kiri-kiri tentunya ada SPC bos iya sih tapi kan lebih mahalan dikit ya aires pos lah iya juga mana lebih murah lagi ya dan kalau nggak salah panel IPS nih tapi tetep dong ini termasuk monitor murah dengan fitur yang cukup komplit biar kata pakai vanilfa untuk garansi monitor kalau nggak salah sih dikasih garansi dua tahun ya baik untuk mesin maupun panelnya ya cukup panjang garansi yang diberikan masalah durability nah ini dia nih saya belum bisa berkomentar banyak karena memang baru kali pertama pakai merek ini Oh yang merek ternama juga panelnya cepet jebol tuh baru satu tahun pakai ya mudah-mudahan merek ini bandel nih dan awet biar kata nanti dihajar listrik cemat-cenut Oke sampai disini aja dulu bahasan monitor dahwah lm22 b200s ini jangan lupa untuk subscribe like dan sering makasih udah mampir ke NK channel